Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono Di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita memahami terkait definisi turunan Turunan itu asal-muasalnya itu berasal dari suatu garis yang ingin kita lihat seberapa besar perubahannya Perubahan di sini yang dimaksud itu adalah jika kita punya suatu titik kita ingin pergi ke titik yang lain sebesar perubahan tersebut Jadi sebagai contoh ilustrasi limit Jadi kita punya suatu grafik Andaikan grafiknya seperti ini Ada sumbu X dan ada sumbu Y Di sini sumbu Y itu ada suatu fungsi Fx Dengan di sini saya gambarkan suatu fungsi Yang saya jabarkan seperti ini Anggaplah ini ada fungsi kuadrat Itu saya punya fungsi kuadrat Fx sama dengan Itu 2x kuadrat Di sini kita ingin mengetahui seberapa besar laju perubahan jika suatu titik X di sini Saya berikan di sini adalah X Itu bergeser sebesar titik berikutnya Anggaplah di sini perubahan pergeserannya itu adalah sebesar X plus H Jadi dari titik ke sini ke sini Jadi dari titik ke sini ke sini itu adalah si H ini Maka di sini kita bisa meraba bahwa hasil dari si titik X ini dengan menggunakan fungsi Fx itu akan bernilai si Fx Sementara jika nilai X itu bergeser sebesar H Kita akan memiliki nilai Akan memiliki nilai yang nilainya itu sebesar Fx plus H Oleh karena itu Di dalam suatu definisi limit Kita bisa menyatakan bahwa Perubahan ini Perubahan antara hasil dari Fx ke Fx plus H Itu dituliskan dengan Fx plus H Kemudian dikurangi dengan Fx Karena kita melihat seberapa besar perubahan jika ditambahkan suatu titik Itu titik H Dari titik awalnya Maka kita bisa mencari Seberapa besar perubahannya ketika titiknya itu mendekati si titik 0 Jika tidak memiliki perubahan Maka di sini kita bisa mengambil perubahan dari suatu fungsi ini Dengan menggunakan definisi limit Nah ini Ini kita akan Menghubungkan Antara titik yang satu dengan titik yang lainnya Yaitu yang dari dua titik ini Ini akan membentuk garis linier Garis linier ini yang disebut dengan garis perubahannya Oleh karena ini kita membutuhkan fungsi limit Untuk mengetahui seberapa besar perubahan Dari fungsi awalnya ini Dari fungsi awal ke fungsi yang ditambahkan suatu titik tertentu Kalau kita ingin mengetahui Apa fungsi perubahannya itu dari Fx sama dengan 2x2 Maka kita bisa menggunakan definisi terkait ini Yaitu fungsi turunannya Sebagai contoh Kita dari data yang ini Fx sama dengan 2x2 Maka kita bisa Mesubstitusikan nilai Si nilai Fx ini Ke rumus ini Bagaimana caranya Pertama Di sini Fx aksen Sama dengan di sini limit H menuju 0 Akibatnya di sini Kalau misalkan Fx plus H Ini artinya fungsi X nya itu berubah Menjadi ditambah plus H Sehingga di sini kita tuliskan Di sini nya 2 Kemudian di sini nya Yang awalnya X Menjadi X plus H Kemudian di sini nya dipangkatkan dengan 2 Kemudian di sini nya dikurangi Dengan Fx Di sini Fx sudah ada Di rumus yang di sini Sehingga kita bisa tuliskan Yaitu di sini nya menjadi 2x2 Menjadi 2x2 Kemudian baru dibagi Dengan di sini nya Yaitu H Kita belum bisa memasukkan H H sama dengan 0 Karena nanti akan menjadi 0 dibagi 0 Karena peran limit itu Itu berguna Untuk kita menyederhanakan fungsi Supaya kita bisa mengetahui Jika titiknya mendekati H tertentu Maka kita bisa menentukan Bentuk fungsi yang barunya Yaitu Dari sini Kita bisa jabarkan X plus H Pangkat 2 Menjadi Di sini nya X2 Ditambah 2xH Ditambah H2 Kemudian dikurangi Dengan 2x2 Dibagi Dengan H Perlu diketahui bahwa X plus H2 Yaitu kita bisa menggunakan Definisi Terkait pemfaktoran Jika A plus B Kuadrat Maka hasilnya adalah A kuadrat Ditambah 2AB Ditambah dengan B kuadrat Ini kita menggunakan Sifat-sifat Limit di sini Untuk pemfaktoran Di bagian yang atas ini Kemudian Barulah kita bisa Mesubstitusikan semua Yaitu dengan Memasukkan nilai-nilai Perkalian Menjadi 2X2 Ditambah dengan 4XH Dikali dengan 2H2 Dikurangi 2X2 Dibagi dengan H Berikutnya Di sini kita bisa Menjederhanakan Nilai-nilainya Yang bisa kita habiskan Yaitu 2X2 Dikurangi 2X2 Dan hilang Kemudian di sini Ada 2XH H nya hilang Kemudian H H kuadrat Di sini menjadi Pangkat 1 Sehingga bentuknya Akan menjadi 4X Ditambah dengan 2H Ya Perlu diketahui Bahwa di sini Karena limit Limit ini Sebenarnya Harusnya dituliskan Dulu di awal Karena kita Belum melakukan Substitusinya dulu Jadi di sini Limit H Menuju 0 Ini kita tuliskan Kemudian ini juga sama Kenapa? Karena di sini Kita masih dalam Menjederhanakan Bentuk fungsinya dulu Setelah kita Menjederhanakan Bentuk fungsinya ini Maka nilai H Ini kita Substitusikan Itu dengan 0 Sehingga menjadi Di sini 4X Ditambah dengan 2 Dikalikan Dengan 0 Akibatnya Akan menjadi Di sini 4X Ditambah 0 Sehingga menjadi Di sini Ini adalah 4X Inilah Fungsi Perubahannya Jadi fungsi Perubahannya ini Itu adalah Fungsi yang ingin kita cari Seberapa besar Perubahan yang diperoleh Jika ada Suatu fungsi Kuadrat Maka Fungsi perubahannya itu Adalah Fungsi turunannya Yaitu Fungsi liniernya itu Adalah sebesar 4X Karena kenapa? Karena di sini Kita mencari Antara titik X Dengan titik Perubahannya Sehingga kita bisa Dapatkan Seberapa besar Nilai-nilainya itu Dengan memanfaatkan Fungsi FX plus H Dikurangin FX Kemudian dibagi dengan Seberapa besar Perubahan rasio Di sini Dengan kita menggunakan Limit Kita akan menemukan Fungsi baru Yang disebut dengan Fungsi perubahan Dari fungsi awalnya Demikian Video yang bisa Saya sampaikan Terkait definisi Turunan dengan Menggunakan Limit